Selanjutnya terkait demonstrasi tunggal. Keterbatasan pupuk bersubsidi membuat seorang petani nekat melakukan aksi demonstrasi tunggal. Bahkan ia pun rela mengayuh sepeda ontelnya sejauh 10 km menuju gedung DPRD Jember Jawa Timur untuk menyerahkan keresahan para petani lainnya. Berbeda dengan aksi demonstrasi pada umumnya, petani asal Jember Jawa Timur datangi kantor DPRD. Ia pun datang seorang diri dengan mengayuh sepeda ontel berangkat dari rumahnya sejauh 10 km dengan bawah sampel sekarung pupuk bersubsidi. Aksi anti-manstrim ia lakukan sebagai penyambung lidah rasa petani yang mengeluh atas keterbatasan pupuk subsidi selama ini. Jumantoro, seorang petani asal kecamatan Jelbuk, Jember Jawa Timur, melakukan aksi demonstrasi itu lantaran tak tahan melihat konsep petani yang mengalami kesulitan pupuk. Berbekal sepeda ontel dan buah sekarung sampel pupuk bersubsidi, Jumantoro nekat menyampaikan aspirasinya kepada anggota Dewan. Sebab selama ini dirinya merasa kesalah lantaran ketersediaan pupuk bersubsidi sangat terbatas. Setelah sampai di gedung DPRD dan menemui anggota Dewan, Jumantoro berpesan kepada Ketua Komisi B untuk menyambungkan aspirasinya kepada pemerintah pusat terutama Presiden Joko Widodo. Ia menekankan bahwa petani sangat kesusahan dengan keterbatasan pupuk subsidi, sedangkan harga pupuk non-subsidi juga dirasa mahal. Jadi hari ini saya selaku petani dan bagian dari rakyat, sengaja naik sepeda ontel saya dari rumah sambil membawa pupuk non-subsidi, ingin saya sampaikan ke wakil rakyat kita yang ada di daerah biar disampaikan ke pusat, disampaikan ke Pak Presiden, disampaikan kepada wakil rakyat di pusat, bahwa dengan kebijakan penjabutan pupuk subsidi itu menjadi kado yang istimewa buat petani di HUTRI yang ke-77, bukan petani semakin berdaya tapi semakin benderita. Kedatangan Jumantoro diterima baik oleh anggota Dewan, bahkan dalam kesempatan itu Jumantoro memberikan simbol sekarung pupuk untuk mengapresiasikan keresahannya. Ia juga berpesan kepada Bupati Jember agar juga memperhatikan nasib para petani terkait masalah kelangkaan pupuk bersubsidi. Tentunya ini untuk suatu keberhatinannya, karena Kementan tiba-tiba tahun kemarin itu melakukan input RRDKK terkait dengan persoalan petani tembako, petani pulau hijau. Tiba-tiba dalam proses perjalanan setengah semester ini dipotong tanpa syarat, sehingga tidak ada perlakuan sosialisasi sebelumnya seperti apa. Oleh karena ini memang beban, beban bagi pemerintah daerah terutama, maka seberharap kepada Bupati Haji Andi untuk memberikan ruang kepada masyarakat pupuk selusus petani. Dari Jember Jawa Timur, Isam Nugroho, Nasional TV melaporkan.